soal pemimpin lu mendingan gua kenalin sama temen gua pemimpin juga calon pernah menjadi calon pemimpin pernah menjadi calon pemimpin wah keren juga tuh siapa tahu bisa sharing ya bener-bener kalau mau ngobrol dulu nah kalau sama gua kan udah sering kan udah sering kalau lu kan gagal gimana mau-mau-mau ini orang ini pernah mencalonkan jadi wali kota juga oh gitu iya boleh-boleh boleh-boleh daerah mana-daerah Tangerang Selatan Oh Tangerang Selatan berarti sama sama lu dong cuman dia nggak masuk terdaftar kalau gua masuk pokoknya semua di daerah tangsel siapa yang nggak kenal sama dia dia tokoh masyarakat tokoh masyarakat tokoh emas tokoh-tokoh boleh-boleh panggil deh langsung saja kita sambut inilah dia Muhammad Sulaiman Halo 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 Silahkan duduk Silahkan 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 duduk Silahkan duduk Duduk silahkan duduk 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 Ini maji bolot lu Muhammad Sulaiman Dari mana? Ini Muhammad Sulaiman Apa kabarnya? Apa kabar? Apa kabarnya? Iya Betawi asli Maksudnya Saya nanyain kabar Apa kabarnya? Bukan nanyain asalnya Kabarnya baik Bapak gue Betawi Gue Betawi Gue bilang ini Betawi juga Ya bukan itu Yang ditanyain bukan itu Apa kabarnya sekarang? Apa kabarnya sekarang? Sehat? Kalau lu gak percaya tanya Ya Apa kabar percayaan lu Apa kabar percayaan siak? Lu kenapa bincang tamunya dia sih? Kan gue bilang Kan gue bilang Ini tokoh masyarakat Lah iya tokoh masyarakat Bagaimana orang denger begini Ngomongnya Ngomongnya pelan-pelan dia pasti tau Oh pelan-pelan Katanya Pernah Pernah jadi Ditawarin Seorang pemimpin ya Bapak gue meninggalnya Kaun Kaun-kaun 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 Bapak gue dulu Bapak gue Nah Lantas Jangka waktu 6 tahun Baru emak gue Udah gak ada emak gue Emak gue gak ada Emak gue gak ada Iya iya Coba Rek Gue ngobrolnya bagaimana Rek Pakai kisaran Pakai bahasa tubuh Lu nanyainya juga Bapak emak Lah siapa yang nanya Bapak Orang gue dari awal nanyain kabar Nanyain kabar Terus pernah jadi pemimpin Kagak Nah gue lama di Priuk Bukan itu Bukan itu Bukan itu yang ditanyain kabarnya Kabar Kira-kira gue 4 tahun kali di Priuk Kabar Banyak kabar Bukan Priuk Kabar Biarin Gue aja kok Orang keluar gue meninggal Gue gak ada di Kabar Kabar Kabarnya sehat apa enggak Kabarnya We Sabar Pakai bahasa isyarat coba Gue ngundurin diri jadi hostnya Jangan jangan Emang denger Ya Alhamdulillah sehat Ya Alhamdulillah sehat Coba bahasa isyarat Pakai bahasa isyarat coba Pak Ji Bolot katanya pernah jadi seorang Pemimpin Pemimpin Gimana pemimpinnya Mimpin Ah Bitu Pesawat Belon Belon ketemu Yang pesawat Berapa 7.30 Pesawat itu dia 30 Ini nih 3.70 Eh stop Mimpin Eh dia selalu tau Dari gue buka sejarah Gapapa 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 Karena itu yang mau ditanyain Masalah pemimpin Karena pernah ditawarin dari masalah pemimpin kan Dulu Lu asal lu tau nih Iya iya Dulu gue udah pernah Mau mencalonkan Nah Mudah kan Masuk Mau mencalonkan wali kota Tangerang Selatan Mau Mau Akhirnya gue Pikiran gue Ngapain gue jadi Nyalon wali kota Iya gak Endakan kita disini Disini Iya gak Apa Pak pindah kan Gue gak denger Berarti Berarti percaya lo Hah Percaya dari mana Percaya Ini gue gak Gue gak jadi nyalonin Gak jadi Gak jadi Akhirnya temen gue nyalon Ya Yang nyalon Iya Siapa? Andre Yang gak jadi juga Hah? Andre juga gak jadi KALA Gak tau lu Lah iya kalah tuh gak jadi Gak jadi Karena kalah Lepi 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 Aduh Terima kasih.